Bersa ada beragam cara penjual hewan kurban memikat pembeli di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada pedagang hewan kurban yang memberi bonus beras 10 kg untuk pembelian sapi. Ada yang unik di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terpampang sebuah sepanduk bertuliskan bonus satu karung beras bagi yang membeli sapi. Tak hanya itu, rupanya penjual juga memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban berupa sapi yang telah dibeli. Sapi yang dibeli dimandikan dengan sabun, lalu dipijat dan dihias dengan pita. Setelah selesai, pembelinya diberi kesempatan untuk mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang telah disediakan. Bahkan, penjual juga memberikan bonus satu karung beras seberat 10 kg kepada pembeli hewan kurban. Layanan ini tentu saja mendapat respon positif dari pembeli, apalagi harga beras saat ini yang sedang tinggi. Saya sudah tahun keempat tahun kalau saya disini beli, bersihin. Yang pasti tahun ini saya dapat beras satu karung nih, mantap kan, lumayan, harga beras lagi susah. Yang keduanya ya itu, karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Dibersihkan supaya rileks, setelah dibersihkan, disabuni dengan bersih, kemudian dimisit ya, dimisit, dibijit-bijit, supaya menjadi rileks sabun itu sehingga tidak terjadi stres. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah, jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, di mana umat muslim merayakannya dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News melaporkan.